Siswa, adik-adik yang ada di Sabang sampai Merauke, kita bergabung kembali dalam program pembelajaran Sapa di IRB pada edisi Rabu 8 April 2020. Bagaimana kabar? Baik kan? Masih semangat? Ya, jadi mudah-mudahan Kak Adi berharap adik-adik senantiasa berada dalam keadaan sehat, semangat selalu dan tetap mengikuti sajian pembelajaran bersama Duta Rumah Belajar dalam program Sapa di IRB yang didukung oleh Pusat Data dan Komunikasi Republik Indonesia. Nah, adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh guru hebat kita Duta Rumah Belajar dari Kalimantan Timur, Bapak Yahya, dalam mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital. Kemudian, topik yang akan dibawakan oleh Bapak Yahya, yaitu menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif jaring, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, kita sapa dulu Pak Yahya. Halo Pak Yahya, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Pak Komang, apa-apa? Ya, baik. Bapak, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, Kalimantan Timur, seperti biasa, alaman dan terkendali. Ya, amin. Mudah-mudahan musibah yang kita alami global ini bisa selesai dengan cepat Pak ya, sehingga bisa berjalan dengan normal. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mulai, seperti biasa, Kak Adi sampaikan dulu. Jadi, aturan untuk room kita kali ini, Kak Adi mohonkan kepada adik-adik semua ketika nanti pemateri Pak Yahya menyampaikan materi pada sisi kali ini, Kak Adi mohon adik-adik tidak menghidupkan mikrofonnya agar tidak mengganggu teman-teman yang lain dalam proses pembelajaran kita kali ini. Kemudian, nanti di sela-sela mungkin atau di akhir proses pemateri kita menyampaikan materi, adik-adik akan disajikan berupa kuis Ki Hajar, ya, dengan berhadiahkan pulsa Rp25.000. Nah, nanti akan Kak Adi sampaikan di chat apa saja aturan-aturannya, biar tidak terlalu lama kita, apa namanya, menggunakan waktu Pak Yahya untuk menyampaikan materi. Kesempatan saya berikan kepada Pak Yahya untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Yahya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik se-Nusantara yang hari ini situn di acara Sapa DRB. Oke, kali ini Bapak akan menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Ini sesuai dengan mata pelajaran simulasi digital di kelas 10, ya, semua jenjang, ya. Jadi simulasi digital ini keberadaannya ada di semua jurusan, tidak di multimedia saja atau TGJ saja, ya. Dan ini berada pada kompetensi dasar yang 3.11, ya, 3.11. Ya, minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan materi 3.10. Ini adalah lanjutan dari yang minggu kemarin, yaitu di poin 3.11. Apabila ada di sudah mendapat materi ini dari gurunya, angkaplah ini sebagai penguatan dan penyegaran. Dan jika belum, maka ini akan menjadi sangat bermanfaat bagi adik-adik semua. Ya, kalau kita lihat dari divisi atau pengertian pembelajaran kolaboratif itu yang bagaimana, gitu ya. Pembelajaran kolaboratif adalah pemanfaatan di jaring sosial, ya, sebagai sarana pendidikan, ya. Pemanfaatan di jaring sosial, ini kata kuncinya. Jaring sosial yang bagaimana ini, apakah di jaring sosial yang seperti adik-adik punya, seperti Facebook atau Instagram atau yang lain, ya. Nah, kita lihat nanti. Ada beberapa kemiripan dari fitur-fitur tersebut, ya. Kiri khas dari fitur di jaring sosial itu yang nanti kita gunakan untuk pembelajaran, ada yang sama dengan di jaring sosial seperti yang adik-adik punya untuk media sosial. Nah, kita akan analisis hari ini, kita akan kupas mendalam nanti di dalamnya. Nah, kemudian metode pembelajaran kolaboratif ini lebih mengasumsikan pentingnya kerjasama yang kooperatif atau kerjasama dengan komunitasnya. Pentingnya kerjasama, ya. Di dalam komunitas kelompok ini berfokus pada kerjasama demi tercapainya tujuan bersama dan bukan persaingan. Nah, jadi di sini kata kontinnya adalah kerjasama untuk tujuan yang sama. Bukan kompetisi, bukan sebuah kompetisi, ya. Atau perlombaan atau persaingan, bukan. Tapi ini bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kita harus melakukan kolaboratif, ya. Kita harus melakukan kerjasama. Ya, dengan prinsip-prinsip itu, pembelajaran akan lebih bermakna. Nah, kita lihat banyak kasus bahwa ketika kita punya sesuatu yang ini dikerjakan konsep kotong royong, maka itu akan menjadi sesuatu tenaga atau power yang kuat untuk mencapai sasaran dan tujuan dari pembelajaran tentunya dalam hal ini. Nah, ini ada aplikasinya, ada aplikasinya ini nanti yang bisa kita gunakan. Jadi kita tidak terkungkung dengan institusi kita saja, ya. Misalnya, yang di SMKA, gitu. Karena nanti bisa kolaboratif dengan SMKB, dengan SMKC, dan seterusnya. Baik itu untuk proses delivery untuk bahan ajar maupun soal-soal atau untuk komunikasi yang lain. Kemudian, nah keunggulannya apa ini, ya. Kalau kita menggunakan aplikasi pembelajaran kolaboratif daring. Pembelajaran kolaboratif daring. Keunggulannya apa? Yang pertama, murah. Murah dan dapat mengakses materi dari mana saja, kapan saja, tanpa harus khawatir ketinggalan pelajaran. Nah, ini. Jadi, yang hari ini kita tidak sempat membaca, boleh besok, boleh lusa, ya. Kita belajar bisa kapan saja, ya. Di mana saja, ya. Dengan siapa saja, sesuai dengan slogan dari rumah belajar, ya. Bisa belajar kapan saja, ya. Dan dengan siapa saja. Dan kita berolah dengan murah. Jadi, tidak perlu membeli bukunya, ya. Semuanya bisa diakses secara gratis. Dan kita tinggal mendownload saja, ya. Mungkin hanya perlu beberapa kuota yang tidak begitu banyak dibanding ketika kita membeli bukunya. Kemudian, hemat, ya. Tidak perlu membeli buku atau materi, ya. Yang ditarik di internet. Sudah dijelaskan tadi. Kemudian, pemahaman baik. Melalui e-learning, siswa bisa mencari konten-konten materi yang memiliki penyampaian yang lebih menarik. Di situ ada konten animasi, ada video, ya. Ada gambar-gambar untuk memperjelas itu. Ada visualisasinya yang direpresentasikan dalam bentuk tiga dimensi. Nah, itu. Sangat memungkinkan, ya, kita bisa peroleh dari konsep dari pembelajaran. Apalagi ini konsepnya kolaboratif atau kerjasama. Boleh jadi apa yang di-create oleh guru yang ada di Papua. Bisa sampai diakses oleh siswa yang ada di Aceh. Seperti itu konsepnya, ya. Ini salah satu keunggulannya. Keunggulan yang lain bagaimana, wawasannya tidak terbatas, ya. Dengan melakukan e-learning, siswa dan siswi akan selalu menemukan hal-hal yang semula mereka tidak ketahui menjadi tahu. Karena kita saling berbagi, ya. Barangkali apa yang kita anggap ini sesuatu yang biasa, ya. Kalau kita share ke sana, boleh jadi di sana juga ada, belum tahu itu, ya. Makanya kalau adik-adik punya sesuatu, jangan ragu-ragu untuk men-share sepanjang itu bermanfaat. Ya, jangan merasa, ah, ini biasa sih, gitu. Barangkali bagi kita biasa, boleh jadi bagi orang lain itu sesuatu yang luar biasa. Karena kita harus berbagi ke teman-teman yang lain di Indonesia. Kemudian, mandiri. Penggulan yang lain dari aplikasi ini membuat siswa lebih mandiri. Karena siswa terbiasa mencari materi yang ia tahu tanpa harus selalu mencanya kepada guru yang ada di kelas. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Apalagi, adik-adik sudah memiliki semacam kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh kita. Kompetensi dasar, misalnya kalau gurunya tidak memberikan, adik-adik boleh itu. Silakan di-download di internet. Silakan dicari. Apa sih sebetulnya kompetensi dasar yang harus dicapai? Untuk mata pelajar ini apa, gitu kan? Adik bisa cari sendiri. AIKD-nya atau silabus-nya. Nanti materi juga ada. Sehingga ketika dihadapkan pada diskusi di kelas, adik-adik bisa nyambung, bisa memperkuat proses diskusi itu. Jadi, tidak kita hanya mengandalkan apa yang diberikan guru. Kita bisa mencari sesuatu, mencari-cari di internet, mencari silabus-nya, mencari AIKD-nya. Ya, AIKD dan silabus itu biasanya ditegang guru. Tapi adik-adik boleh meminta atau mencari di internet juga ada. Nah, ketika itu juga materinya juga bisa dicari. Kita bisa tahu duluan. Kita tahu duluan, seperti itu. Kalau zaman bapak dulu mencari di perpustakaan, ya. Bapak dulu minta semacam silabus dari guru, pak silabus apa, mapel ini apa sih, gitu kan. Saya dikasih fotokopinya. Baru berusaha mencari literatur-literatur pergi ke perpustakaan. Nah, sekarang dengan adanya internet, tidak perlu ke perpustakaan pun bisa dilakukan, gitu kan. Tapi, bukan berarti tidak perlu ke perpustakaan, mungkin tetap perlu, gitu kan. Dan di perpustakaan juga ada, biasanya disediakan internet gratis. Apalagi kita di rumah juga punya sendiri, Alhamdulillah. Jadi, tidak usah susah-susah. Ini keunggulan yang lain dari pembelajaran kolaboratif daring. Nah, tentunya juga ada kekurangan dari pembelajaran kolaboratif daring ini. Pertama, wawasan yang tidak seharusnya dilihat akan terlihat. Kadang di internet ada, ya, muncul iklan-iklan yang seharusnya tidak dilihat. Seharusnya kita tidak menonton. Akan muncul sendiri di menu pop-up-nya. Nah, itu menjadi kekurangannya. Dan sebetulnya itu bisa kita hindari, ya. Kita hindari ketika kita browsing, ya, ditawarin sesuatu, ya. Jangan hanya ditekan yes saja. Kita lihat, kita harus lihat dulu apa yang ditawarkan, ya. Kalau kita yes, ya, tentunya nanti akan ada sesuatu, ya, yang muncul di browser kita, di internet kita. Itu usah lihat, itu banyak kasus teman-teman guru yang klap-klapnya seperti itu, ya. Nah, itu bisa dinonaktifkan juga sebetulnya dari settingan-settingan browser sehingga pop-up seperti itu hilang. Tapi yang harus, yang penting lagi adalah harus, kita harus berhati-hati, ya, jangan asal klik, jangan asal jawab yes, ya. Dengan sekali klik atau sekali yes, maka berarti kita mengizinkan sesuatu masuk dan kita nggak tahu apa sih yang kita yes tadi. Kita tidak membaca dengan cermat. Sehingga muncul hal-hal yang tidak seharusnya dilihat akan muncul secara tidak sengaja. Ya, itu kekurangannya. Mudah-mudian ada yang nanti lebih berhati-hati, ya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul di internet, ya, jangan asal yes. Dan juga kalau sudah terlanjur, bisa disetting di menu browsernya supaya hilang. Kemudian, ke sosialan terganggu, ya. Jadi, hubungan sosial kita dengan masyarakat barangkali agak sedikit terganggu karena kita banyak berinteraksi dengan dunia maya, ya. Oleh karena itu, juga mungkin porsinya juga harus seimbang antara persosialisasi di dunia maya maupun dengan dunia nyata. Kemudian, interaksi dengan guru agak berkurang, ya. Oleh karena itu, ya, memang untuk pembelajaran kolaboratif daring ini bukan ditujukan untuk menggantikan, ya. Bukan ditujukan untuk menggantikan, tapi untuk melengkapi, ya. Melengkapi, ya, untuk kasus-kasus tertentu, ya. Melengkapi kasus-kasus tertentu, misalnya untuk yang remedi, boleh. Kemudian, untuk yang apa itu, pengayaan. Atau mungkin ketika gurunya terpaksa tidak bisa di kelas mungkin karena tugas luar, dinas luar, ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain yang sifatnya melengkapi untuk dalam konsep teori pembelajaran atau yang disebut dengan blending, ya. Blending proses pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka dengan menggunakan teknologi informasi. Ya, oleh karena itu, interaksi dengan guru tetap juga perlu. Kemudian, kurangnya akses internet, ya. Kurangnya akses internet di beberapa wilayah di Indonesia, ya. Ini ada daerah-daerah tertentu yang masih jangkauan internetnya masih minim, ya. Bapak pernah memberikan sosialisasi rumah belajar di salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, Kepada Barat, itu ketika mau mencoba membuka sumber belajar yang isinya video, ya, buffering-nya luar biasa, ya, muter-muter terus buffering seperti ini. Nah, ini salah satu kelemahan karena akses internet belum rata di Indonesia. Ya, terus ke hal yang lain juga mengenai pembiayaan memang ini diperlukan untuk akses kota, ya, ketika kita berselancar di dunia maya ini. Ini juga menjadi salah satu kekurangan. Juga yang kelima adalah infrastruktur yang tidak memadai tadi, ya. Infrastruktur tidak merata di Indonesia tadi. Kemudian kebiasaan lama ini susah diubah, ya, kadang beberapa dari kita masih pola-pola lama yang digunakan, ya. Walaupun kadang sudah mengetahui teknologinya, tetapi lebih nyaman dengan pola-pola lama, ya. Kebiasaan itu memang kadang susah diubah. Tapi dengan adanya corona seperti ini, ya, kita merasa terpaksa dan dipaksa harus melakukan, ya, mengubah kebiasaan lama yang dulunya mengajar itu harus tetap muka, ya. Kita harus melakukan kegiatan seperti ini. Yang notabene ketika kita memberikan materi PTIK, pembelajaran online, pembelajaran 4.0, ini adalah sesuatu untuk ke depan, ya. Ini pembelajaran ini cocoknya untuk sekian tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Tapi saat ini kita terpaksa dan dipaksa, ya. Kita saat ini kita terpaksa dan dipaksa untuk yang kita dulu asumsikan bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran masa depan. Harus kita lakukan sekarang, harus kita lakukan sekarang dengan keadaan seperti ini. Ini salah satu hikmah, walaupun kita tidak menganggap hendaknya wapak ini berlarut-larut. Kemudian faktor kunci keberhasilan dari pembelajaran ini adalah ada konektivitas jaringan tadi, ya, konektivitas jaringan. Kemudian ada fleksibilitas, interaksi, dan kolaborasi sesama guru, guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa yang lain, guru dengan orang tua, ini kolaborasi nanti. Ini akan ada di dalam aplikasi yang nanti kita analisis pada pagi hari ini. Kemudian ada peluang pengembangan, ya. Artinya, ada-ada yang mempelajari ilmu teknologi informasi, ya, baik itu secara mandiri, ya, maupun dari sekolah, atau dari yang lain, akan sangat mungkin bisa melakukan pengembangan-pengembangan dari aplikasi yang sudah ada, ya. Apalagi sekarang ada mata pelajaran informatika mulai tahun ini, ya, yang dimana mata pelajaran itu terkait dengan koding-koding, ya, yang memungkinkan ada-ada jika mempelajari lebih mandat mendalam akan mampu menciptakan, membuat, memodifikasi, dan mengkreasi aplikasi-aplikasi sendiri. Kemudian faktor kunci yang lain adalah motivasi, ya, ini untuk meningkatkan motivasi pembelajaran, ya. Dengan adanya teknologi pembelajaran kolaboratif, ya, ini kita tertantang, ya, untuk mengukur kemampuan kita, ya. Misalnya ada yang ingin mengukur kemampuan diri sejauh mana yang sudah dicapai, Boleh menggunakan fitur-fitur yang ada di internet, ya, di rumah belajar juga ada fitur yang namanya bank soal, ya. Silakan nanti adik-adik men-challenge kemampuannya, ya, sejauh mana kemampuannya dengan menjawab soal-soal yang ada, ya. Di sana nanti ada justify apakah yang dijawab adik-adik benar atau salah, ya, nilainya berapa, ya. Silakan nanti di sana, termasuk dari program Kuis Ki Hajar ini, ya. Program Kuis Ki Hajar, kita harus belajar ini merupakan tantangan buat, ya, untuk mengukur kemampuan diri dengan teman-teman siswa yang lain seluruh Indonesia. Silakan nanti dicoba, ada yang versi web, ada yang ingkat, apa itu, diadakan di sana, provinsi juga ada, dan hari ini juga ada kuis yang terkait gitu. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan jenis-jenis perangkat lunak pendukung kolaboratif, ya. Jenis-jenis perangkat lunak pendukung kolaboratif di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah LMS, ya, Learning Management System. Ada yang juga menyebut dengan kelas maya, ya, di rumah belajar namanya kelas maya, ada di rumah belajar. Ada juga yang menyebut dengan kelas digital. Nah, menurut Cox dan Tucker, ya, dalam bukunya di sekarang tahun 2012, LMS adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, ya, mengirimkan konten, dan melacak aktivitas daring. Seperti memasukkan kehadiran dalam kelas, kemudian memastikan waktu pengumpulan tugas, dan melacak hasil pencapaian siswa. Nah, contoh dari CMS ini diantaranya adalah Moodle, ya. Nah, aplikasi ini banyak sekali digunakan di instansi-instansi, terutama di lembaga perguruan ini, digunakan untuk pembelajaran daring di lingkungan kampus masing-masing, ya, di lingkungan kampus masing-masing. Nah, di sini aplikasi ini memiliki kemampuan-kemampuan, ya, seperti pembelajaran di kelas, karena pengelolaan kelas, ya. Apa di situ yang bisa dilakukan, ya? Yang bisa dilakukan bahwa pertama bisa memastikan kehadiran. Sifat hadir tidak, ya, dalam pembelajaran itu, ya, hadir saja. Ada fitur untuk mengecek itu. Kemudian, ada juga delivery bahan ajar. Nanti guru bisa mendelivery bahan ajar, bisa mengirimkan bahan ajar. Nah, itu dalam bentuk video, pdf, powerpoint, dan lain. Dan juga nanti ada penugasan-penugasan yang dari guru, ya, yang nanti pengumpulannya juga bisa di-target. Ini terakhir tanggal sekian, misalnya nanti ini tugasnya apa, siswa diminta, buat apa, karangan, atau portfolio, atau membuat video, atau yang lain, proyek yang lain. Kemudian, untuk melacak hasil percapaian, ya, melacak hasil percapaian, ya, progres repotnya ada. Progres repotnya ada. Ini masuk kategori aplikasi LMS, Learning Management System, ya. Ada model, kemudian kalau di rumah belajar itu ada namanya kelas maya. Ya, mungkin adik-adik gurunya sudah ada yang menggunakan kelas maya, atau yang ini, gitu ya, atau yang model ini. Kemudian, ada juga yang kategori LCMS. Nah, apalagi ini LCMS. Sebuah aplikasi untuk mengelola konten pembelajaran, ya, tidak hanya dapat membuat, ya, mengelola dan menyediakan fitur pembelajaran, tetapi juga mengelola dan menyunting, ya, mengedit semua bagian yang membentuk sebuah katalog. Contoh dari LCMS adalah Chlorine, Educo, dan lain-lain tadi. Dan yang terakhir adalah SLR, ya, SLR, Social Learning Network. Nah, ini ada kata-kata networknya. Nah, ini yang di sini letak kolaborasinya, networknya, ya. Ada sosialnya, ya, Social Learning Network. Nah, merupakan perkembangan lebih lanjut dari LMS, ya, Learning Management System, dan LCMS. Nah, ini ada perkembangan, ada macam modifikasi yang namanya teknologi itu tiap hari saling menengkapi dan saling menyempurnakan dari fitur-fitur yang ada. Ya, dan SLR, yani Social Learning Network, digunakan untuk pembelajaran yang lebih luas daripada kelompok, ya, karena menggunakan di jaring sosial. Jadi, di sini, tidak hanya untuk lingkungan kampus kita. Nah, kalau tadi ada, apa yang namanya, modul, ya, kemudian ada kelas media yang di rumah belajar. Kalau misalnya guru X dari sekolah X membuat kelas, ya, berarti digunakan untuk interaksi dengan kelas di lingkungan itu saja. Nah, tetapi di konsep Social Learning Network, apa yang kita lakukan dengan siswa kita bisa kita share ke guru lain atau siswa lain. Nah, aplikasi ini yang memungkinkan itu ada Edmodo, ada 10G, ya, yang paling banyak digunakan, ya, dua aplikasi ini, ya. Jadi, misalnya guru A membuat konten, maka konten yang ada di guru A itu bisa di-share ke grup, sehingga nanti guru B bisa mengambil dari grup tersebut, ya. Grup yang tentunya platformnya yang berbeda. Misalnya nanti guru B juga membuat konten berupa soal, ya, membuat soal yang ada di SLN tersebut, maka bisa soalnya dimanfaatkan oleh guru lain, sehingga bisa diujikan ke siswanya seperti itu. Nah, aplikasi ini ada Edmodo maupun Psikologi. Nah, hari ini Bapak akan men-stressing, ya, yang akan membahas lebih lanjut dari salah satunya ini, ya. Mungkin di antara keduanya ada kemiripan, tentunya ada perbedaannya, ada kemiripan, banyak juga ada keunggulan masing-masing. Nanti coba kita analisis, kita analisis fitur-fitur apa yang ada di sana. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita coba menganalisis, ya, dari berbagai LMS atau SPN yang ada di internet, ini ada sebuah gadget yang membuat perbandingan yang dilakukan oleh RTZ Squash Blogspot POID. Nah, ini membuat perbandingan berbagai platform LMS, ya, antara Psikologi, Blackboard, Model, dan Edmodo. Nah, dari riset ini kita bisa lihat mana di antara aplikasi-aplikasi pembelajaran kolaboratif ini yang memiliki fitur yang paling lengkap di antara aplikasi yang sejenis. Misalnya kita lihat di Skikologi, ini memiliki fitur LMS, Learning Management System. Di Edmodo tidak ada. Kemudian di Skikologi, Cloud-based Service. Ya, di Skikologi memiliki fitur Cloud-based Service. Yang di Blackboard dan Moodle tidak ada. Cloud-based Service ini yang maksudnya adalah bahwa untuk menggunakan aplikasi ini, kita tidak perlu mendownload aplikasinya, kemudian kita taruh di server hosting kita. Nah, gitu. Karena kalau di Skikologi kita tinggal membuat akun. Di Moodle juga gitu. Jadi Moodle kita juga langsung bisa membuat akun. Maaf, di Edmodo, ya. Di Edmodo dan di Skikologi kita langsung membuat akun, ya. Tidak perlu mendownload aplikasinya dan ditaruh di server hosting kita. Berbeda dengan Blackboard dan Moodle, ya. Blackboard dan Moodle nanti adik-adik harus mendownload dulu, ya. Sourcenya, ya, aplikasinya kita download dan ini memang juga free, gratis juga, ya. Open source. Kemudian kita customize. Kita customize. Entah itu ditaruh di local server intranet di sekolah kita, maupun ditaruh di hosting internet. Sehingga bisa diakses oleh komunitas sekolah tersebut dari rumah. Kalau ditaruh di intranet, maka hanya bisa diakses di lingkungan sekolah itu saja. Wifi yang disediakan oleh sekolah. Nah, tetapi kalau ditaruh di hosting internet, ya, DHD bisa melakukan interaksi dari rumah. Tentunya harus ditaruh di hosting sekolah tersebut. Beran sekolah tersebut harus memiliki atau menyewa, ya, web hosting jika belum punya sendiri. Nah, tetapi kalau di Uluci dan Edmodo, itu tidak perlu. Cukup membuat akun seperti kita, membuat akun media sosial yang lainnya, mungkin Facebook, Instagram, seperti itu. Kemudian, social network interface. Kita lihat. Di sekolah dan di Edmodo ada interface untuk networking sosial. Apa salah satunya bisa? Di situ, di media sosial, biasanya kita suka menuliskan status. Nah, di sekolah dan di Edmodo bisa. Nah, itu kita bisa menuliskan status yang status kita bisa terlihat oleh teman-teman yang lain di dalam komunitas atau grup. Di dalam komunitas tersebut, ya, di dalam kelas maupun grup. Interaktinya akan terbaca. Seperti kalau kita bermain Facebook. Kalau kita menuliskan sesuatu, pasti teman-teman yang ada di jaringan kita akan juga ikut melihat. Nah, interface seperti ini ada di Schoology dan Edmodo. Sementara di Model dan di Blackboard tidak ada, seperti itu. Ini salah satu social network interface dari aplikasi ini. Kemudian, banyak fitur-fitur lain yang kalau kita lihat di sini, ya. Nampak bahwa Schoology memiliki fitur yang terlengkap dari komponen sistem yang ada, ya. Dari komponen sistem yang ada, ya. Ini terlihat di sini, hampir semua fitur dari sebuah learning management system dan social network tadi ada pada Schoology. Ini dilakukan oleh RTS, S-Wed, Blogspot, CO. Nah, bagaimana dengan penelitian yang dilakukan oleh Dera Sakordova? Blogspot.com, ya. Blogspot.com, ya. Ini membuat beberapa perbandingan lagi antara Schoology dengan Ingrid Pro, Open Class, Course Directory, ya, Model, ya, Edmodo, dan Haiku. Nah, dari tabel ini memang terlihat bahwa Course Directory ini, Course Dir ini, hampir tidak ada merahnya, hampir tidak ada merahnya dari sebuah fitur yang LMS yang seharusnya ada, ya. Nah, cuma di sini ada tanda S berarti berbayar, ya. kemudian di urutan kedua, di sini nampak yang hijaunya atau merahnya cuma sedikit, ya. Yang merahnya cuma sedikit di Schoology, ya. di Schoology memang tidak ada synchronize dengan Gmail, ya. Tidak ada fitur synchronize dengan Gmail, ya. Tetapi kalau kita membuat akun juga menggunakan akun Gmail juga bisa, gitu kan. Tidak ada synchronize di sana, hanya dua itu, ya. Nah, di diskusi ini ada yang berbayar dan ada yang free. Nah, yang free ini cukup, apa itu, cukup lengkap. Dari yang saya pakai, saya punya itu ada yang versi enterprise, dan yang berbayar nanti bisa saya tunjukkan apa fitur tambahannya. Fitur tambahannya ternyata tidak begitu berbeda, ya. Ya, di yang berbayar itu ada fitur conference. Ya, ada fitur conference yang kalau kita ingin tatap muka dengan siswa, di sana ada fiturnya. Jadi, tidak perlu lagi menggunakan WebEx atau Zoom atau yang lain, gitu kan. Jadi, di fitur yang berbayar di Schoology, ada fitur itu menggunakan open source juga dari blue button, gitu ya. Saya pikir kalau itu memang kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, tetapi di versi free-nya saya lihat lebih lengkap. Dan yang lain. Kemudian di sini ada juga berikutnya yang merahnya sedikit juga, apa ini yang merahnya sedikit, baik-baik, ya. Kemudian di sini sama open class, itu juga free juga. Nanti adik-adik bisa coba. Tetapi tentunya untuk mencoba ini, adik-adik tidak bisa begitu saja. Tapi menunggu gurunya, karena untuk membuat akun di sini, ya. Untuk membuat akun di sini harus ada kita mengikuti kelas yang dibuat oleh guru. Guru-guru harus membuat akun di sini, baru adik-adik nanti join. Karena harus ada kode kelas. beda dengan media sosial yang lain, ya. Silakan bikin tanpa ada kode kelas. Ya, kalau yang di sini harus ada peli kelas yang harus diberikan oleh gurunya, baru bisa berinteraksi. Entah itu melalui sekolah, atau aplikasi yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ada dari M. Edukasi Web. Ini analisis ini dilakukan oleh M. Edukasi Web, sebuah situs dari Malaysia, ya. Kalau lihat dari kebahasaannya, ini sepertinya ini bahasa Malaysia, ya. Ada sistem pengurusan pembelajaran, ya. Pangkit Matan Klaudis, ya. Ini namanya bahasa-bahasa Melayu, ini. Rangkaian hukum sosial, ya. Pengajaran yang teratur dan pembelajaran kendiri, ya. Organized lesson self-paste learn, ya. Bahasa Inggrisnya, ternyata. Di Malaysia akan seperti itu. Kemudian medan perbincangan. Wah, ada medan perbincangan, ya. Biasanya kita ini mengenal medan magnet atau medan perang, ya. Jadi ini ada medan perbincangan. Forum diskusi, mungkin kita lebih pas di bahasa Indonesia, ya. Ini bahasa Melayu dari Malaysia. Ini ada, di sini tidak ada medan perbincangan atau forum diskusi di AdModal. Dan juga ada. Ada mikro-blogging juga ada. Kemudian mikro-migrasi kandungan, import content migration juga ada. Alat pengurusan, ya. Menentukan kesahan, ya. Authentical juga ada di situ, ya. Di diskusi dan di LearnBoss. Tapi di AdModal di sini belum ada. Kemudian penelitian pengguna dan penelitian kursus. Hampir semuanya ada. Kemudian kesesuaian tema, ya. Ini ada beberapa yang di LearnBoss tidak ada, ya. Sama di diskusi. Kemudian penentukan perasaan kebenaran dan setting penyediaan Google Apps. Nah, ini adalah fitur-fitur dari sebuah social learning network yang M-Educasi membuat analisanya di tiga aplikasi yang sejenis. Dan hasilnya seperti pada tabel ini, ya. Dari tabel ini juga sama. Sepertinya sekolusi juga memiliki tingkat fitur yang lebih lengkap di antara fitur sejenis lainnya. Kemudian ada juga dari situs yang lain ini, ya. Dari Cooperative Information Profit API website, ya. Di situ kelas 7, ada practice, ada add module lagi, ada Google Classroom dan psychology. Nah, di sini dari beberapa fitur juga nampaknya di sekolusi lebih banyak, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fitur ada di sana, ya. Kemudian disesuaian oleh add module 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini ya fitur-fitur dari aplikasi social learning network yang dibuat perbandingan oleh app website. Nah, kita coba lihat fitur lebih mendalam dari sebuah aplikasi pembelajaran kolaboratif dalam hal ini sekolusi. Ada di situ instruktur, student, dan parents. Barangkali di add module dan aplikasi yang lain juga ada, ya. peran-peran masing-masing, ya. Apakah kita sebagai instruktur atau guru, atau sebagai siswa, dan juga sebagai orang tua, ya. Nah, kalau kita login, ya. Kalau kita login sebagai orang tua, maka apa yang bisa dilihat di situ oleh orang tua? Bisa dilihat adalah grade. Ya, ini grade. Nilai, ya. Nah, nilai dari anaknya akan bisa dilihat. Contohnya seperti ini, ya. Nilai semester ganjil rata-ratanya 90. Diperoleh dari mana, nih? Dari tugas, ya. Dari tugas ini sekitar 86 persen yang terdiri dari tugas 1, 100. Tugas 2, 80. Tugas 3, 80. Sehingga nilai tugas seluruhnya adalah 86,67. Kemudian nilai UTS, 100. Nah, gabungan dari nilai UTS dan nilai tugas menjadi sebuah nilai kumulatif 90. Nah, nilai ini bisa dilihat oleh orang tua, siswa. Sehingga dengan demikian, orang tua bisa mengontrol ini. Ini kenapa ini jatuh di tugas 1? Kenapa ini tugas 2 belum dikerjakan? Kenapa di ulangan harian 1 ini nilainya kurang memuaskan? Nah, kontrol-kontrol dan keterlibatan orang tua itu bisa dilakukan, ya, di aplikasi ini, ya. Boleh jadi, aplikasi ini bisa menjadi sebuah aplikasi pengganti dari buku penghubung antara siswa dan guru. Sebagai laporan harian, ya. Bisa dilihat kapan saja, mau. Kita mau. Kemudian, selain melihat progres, nilai, dan pencapaian siswa, juga bisa melihat kehadiran. Sejauh mana kehadiran siswa kita. Kita bisa lacak di situ. Bisa jadi siswa tersebut dari rumah berangkat, naik kendaraan, naik motor sendiri, tapi tujuannya bukan ke sekolah, ke rumah temannya, atau ke yang lain. Bisa jadi. Nanti orang tuanya bisa ngontrol di sini. Bisa ngontrol dari sini. Oh, ternyata ini exit. Izin, ya. Izin tanggal setian. Apa itu keterangan izin? Oh, ternyata sakit. Terlambat. Jumlah terlambat. Absensi kapan. Ini bisa dilacak oleh orang tua. Atau juga bisa jadi, orang tua sudah mengantarkan anaknya sampai pintu gerbang untuk memastikan bahwa anaknya sudah di sekolah. Boleh jadi pada pelajaran tertentu, pada pelajaran tertentu, anak-anak tidak masuk kelas, entah itu ke perpustakaan, entah itu ke kantin, maka di sini bisa jadi statusnya tidak masuk. Jadi absensi ini basisnya adalah absensi basisnya pelajaran. Bukan hak, bukan kehadiran keberadaan di kelas. beda dengan absensi sidik jari. Kalau absensi sidik jari, boleh jadi anak-anak begitu masuk, sidik jari kita tekan, berarti anak-anak sudah masuk jam 7, 15 kurang. Kemudian juga nanti pulang. Absensi itu tidak, tingkat akurasinya kurang. Karena boleh jadi di tengah-tengah anak itu pergi ke kantin tadi atau ke perpustakaan, tidak masuk kelas mungkin karena pelajarannya kurang disukai atau gurunya kurang disukai. Nah, kalau dengan aplikasi ini, trackingnya berbasis pelajaran. Jadi orang tua tidak bisa protes. Tadi saya antar ini ke sekolah. Kalau di sini, kenapa statusnya tidak masuk? Nah, itu tadi mungkin ke kantin atau ke perpustakaan atau ke yang lain. Bisa dilakukan di itu. Oleh karena itu, memang aplikasi ini bisa sangat bagus sekali untuk mengaktifkan peran orang tua di dalam proses pembelajaran melalui sebuah aplikasi. Ini bisa digunakan untuk sebagai pengganti buku penghubung tadi. Pengganti buku penghubung. Nah, di fitur attendance ini juga sebetulnya kita bisa gunakan untuk membuat penilaian sikap. Penilaian sikap atau catatan siswa pada hari itu, kejadian hari itu, apa yang dilakukan. Di dalam penilaian sikap, tentunya yang dicatat adalah kebaikan dan keburukan siswa yang terjadi pada saat itu. Semua siswa harus dilaihkan semua. Kalau yang mereka melakukan hal-hal yang biasa, yang tidak perlu dicatat, tapi kalau anak-anak itu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, apakah itu negatif atau positif, perlu dicatat di sini, di menu attendance ini. Oh, anak ini tadi bikin keributan, dia mengganggu teman, berkelai, atau mungkin yang baik-baik kita juga catat, oh, anak ini tadi baru sana ini membantu temannya yang pingsan atau menolong temannya yang sakit atau membuang sampah di kelas yang berserakan walaupun dia bukan pelaku sampah. Ini kebaikan-kebaikan itu bisa dicatat di menu attendance, di menu attendance list. ada karena di situ kita bisa memberikan keterangan apa yang terjadi pada saat itu per mata pelajaran gurunya bisa memberi catatan di situ. Sehingga nanti orang tua bisa mengetahui, oh, ini kenapa ini hari ini kamu di sini tercatat bikin keributan di kelas. Bangku teman ini bisa kerjasama dengan orang tua untuk menegur anaknya seperti itu. Ini peran orang tua di dalam proses pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan aplikasi kolusi ini bisa dilakukan. Kemudian peran siswa tentunya lebih banyak lagi. Jadi siswa akan memperoleh materi-materi ajar tugas-tugas latihan-latihan ini ada di fitur siswa di mana fitur ini tidak ada pada orang tua. Jadi orang tua tidak memperoleh materi ajaran anaknya tidak. Tugas-tugasnya juga tidak. mereka hanya tahu hasil akhirnya nilai tugasnya berapa nilai ujiannya berapa dan kehadiran tadi kalau di sisi siswa ada semuanya lengkap. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperlajari itu di fitur rang siswa. Kemudian penugasan-penugasan oleh siswa juga bisa diisi melalui menu submit assignment. di pojok kanan di pojok kanan ini ada menu submit assignment yang siswa bisa mengirimkan file-file ya entah itu file dokumen ya spreadsheet gambar video bisa dimasukkan di sini sesuai dengan tugas yang dikendakkan. Kalau misalnya tugas itu masih belum sempurna dianggap burunya bisa di resubmit bisa dikirim ulang sampai tugas tersebut sempurna. Dan juga ada fitur-fitur komentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin ini seperti ini contohnya ada siswa yang belum paham cara mengirimkan tugas. Apakah tugasnya dikirim di komen atau di email atau di apa ini. Seharusnya tugas dikirim di menu khusus. Kalau dikirim di komen atau di email tidak akan ada muncul nilainya tapi kalau diisi di sini akan ada muncul nilainya. Nanti kita memberikan kolom nilai tentunya kalau penugasan ini nilainya analisis gurunya tidak otomatis nilainya keluar sekian. Gurunya akan menjustify apakah ini sudah jawabannya sudah sempurna atau kurang gurunya akan menjustify nilainya 90 oh ini nilainya 80 Nah Warnah payahnya waktu lagi 5 menit ya biar ada sisi tanah jawab sebentar. Oke boleh-boleh saya lanjut ini fitur untuk pilihan ganda seperti UNBK ada sini scoring waktunya juga ada ya scoring waktunya juga ada berapa menegak seperti itu kemudian ini fitur nilai tadi juga siswa juga bisa melihat nilainya sendiri ya bukan nilai temannya langkah-langkahnya bagaimana ini gampang saja mau dibuka dari browser bisa ya mau menginstall dari app store juga bisa jadi ini bisa dibuka dengan browser biasa maupun menginstall aplikasinya dari playstore apa bedanya kalau di install di playstore nanti ada notifikasi dari gurunya notifikasinya berbentuk guru A ada ngirim status guru B ada ngasih tugas guru C ada ngasih pengumuman guru D ada ada quiz online-nya ada notifikasi itu kita menginstall melalui aplikasi dari playstore tapi kalau browser tidak ada notifikasi ya kecuali kalau kita login oke nanti sembarang nanti misalnya handphone sudah penuh ya pakai browser pun gak apa-apa kalau misalnya ada ya usahakan pakai playstore kemudian langkah-langkah implementasinya ini kita install seperti biasa kemudian tentunya adik-adik belum bisa membuat akun sebelum ada guru yang membuat akun di aplikasi ini karena tadi diminta kode dulu guru dulu yang buat kemudian tulis namanya dengan lengkap seperti biasanya nah ini contoh kalau kita membuat akun dengan versi siswa diminta akses kode ases kode ini dari mana dari gurunya tentunya gurunya harus membuat dulu kemudian nah ini sudah langkah selanjutnya verifikasi diminta mengisikan dengan lengkap nama kota daerah dan sekolahnya apa kalau nama sekolahnya tidak terdaftar bisa dilakukan request to at school dimintakan namanya supaya didaftarkan dengan mengetik kode post dulu selanjut dengan isian yang lain ya website-nya jika ada kita tuliskan dan akhirnya kita berhasil membuat akun seperti ini nah ini ini baru kita lakukan join disini ada menu course nanti adek-adek bisa langsung join course kodenya nanti minta ke gurunya jadi gurunya kodenya apapun misalnya kita cukup bikin satu tapi bisa bergabung ke mapel-mapel yang lain misalnya yang bikinin adalah guru teika nanti ada guru matematika juga bikin tinggal apa kodenya apa gitu nanti mata pelajaran PPKN kodenya apa lagi dan seterusnya nanti akan banyak mapel-mapel yang ada di situ kita melakukan interaksi dan kolaborasi melalui pembelajaran jaring itu saja Pak omang penjelasan dari ini silahkan untuk lebih lanjutnya kita tanya jawab monggo baik terima kasih Pak Yahya jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pak Yahya kita rumah belajar dari Kelimandan Timur itu sangat penting ya adik-adik jadi seperti situasi sekarang ini jadi kita kita pasti akan membutuhkan sebuah platform yang kita gunakan untuk proses pembelajaran daring jadi sudah disampaikan oleh Pak Yahya beberapa jenis kemudian di rumah belajar juga sudah ada yang namanya kelas digital yang juga adik-adik bisa manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran daring nah Pak Yahya sebelum sesi tanah jawab mungkin bisa apa namanya kita kuisiki hajar dulu ya silahkan Pak Yahya untuk soal-soalnya saya kembalikan ke Pak Yahya saya akan mencoba untuk melihat di chat siapa yang menjawab benar dan tercepat silahkan Pak Yahya soalnya mau langsung tiga-tiganya atau satu-satu dulu nih satu-satu saja Pak Yahya oh sebentar berapa nomor nih maunya Pak ini berapa tiga aja tiga ya tiga aja tiga aja cukup sebentar saya saya sembunyikan dulu soal yang satunya ya saya sembunyikan dulu segera bergabung kembali ya di Sopadir B sesi pertama Jijang SMK kali ini Pak Yahya sedang menyiapkan soal untuk Kiski Hajar ingat adik-adik caranya di chat silakan dengan all participants setelah itu silakan adik-adik bisa tulis kiski Hajar satu kemudian jawaban ya setelah nanti sudah dianggap benar nanti Kak Adi akan hubungi adik-adik untuk mengisi data oke silakan ini Pak oke mana tadi sebentar 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 oke ini soal soal yang pertama bentuk isian singkat ya singkat saja silakan di kolom cat apa sih perbedaan antara LMS Learning Management System dengan SLM social learning iya social learning network silakan adik-adik Kak Adi tunggu 2 menit saja ya tidak lama-lama silakan ingat ketik dulu kiski Hajar satu setelah itu silakan adik-adik tulis jawaban adik-adik oke Kak Adi tunggu ya maaf Kak Adi tunggu jawaban kalian kita sampai jam berapa Pak jam jam 10 eh jam 9 Indonesia bagian barat oh gitu berarti masih ada 15 menit ke depan ya benar bete ya silakan adik-adik digawab ya sebetulnya saya ada hadiah buku stimulasi digital Pak tapi mungkin kegunaannya kan sudah anda anul lagi karena mereka harus naik kelas naik kelas ini ada jawaban dari Robert Smith Pak Pak akhirnya bisa melihat Robert bentar saya saya tutup dulu silakan Pak dibaca dulu dari Reiki SMK1 Sidrap adik Reiki yang pertama dilihat dulu nanti kalau benar jawabannya kita berikan hadiah kepada Robert eh kepada Robert kemudian kalau salah nanti kita beralih ke Reiki siapa dulu ini Pak siapa dulu yang Robert Robert yang pertama Robert sebentar saya lihatnya ini dari Robert ya benar from Hasan gunakan bukan Hasan ya Robert Smith Robert Smith saya lihatnya ini dari atas ini kan Pak Omang Adi sendiri kemudian disusul disusul oleh Ahmad Jayadini beda 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 oh dia enggak menjawab Kamil 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 ini Pak maaf ini ada ada maaf yang pertama itu enggak bisa oh Hasan Kamil maaf Hasan Kamil yang pertama ya Kamil ya siap LMS APK yang digunakan untuk mengelola kelas kemudian kalau apa tadi LTMS apa yang digunakan untuk mengelola konten pembelajaran APK yang digunakan yang ditanakan ada LMS dan LSN bukan LTMS berarti ya masih kurang tepat ya Adi Hasan kita lanjut Pak yang Robert ya Robert Robert LMS adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran sedangkan SLN merupakan mana ini perkembangan lebih sempurna dari LMS ya boleh sekitar berapa jawabannya boleh 80% kita cari lagi yang lebih sempurna kita cari yang lebih sempurna lagi oke silahkan di bawahnya ada Reki dia menyempurnakan dari LMS cuman lebih spesifik kalau disebutkan bagus silahkan Pak Reki Pak ada Reki Reki ya MS adalah tempat untuk mengelola pembelajaran online sedangkan SLN adalah tempat pembelajaran online mana tadi mana tadi Reki ganda elektronik dan isi isi pelatihan mana ini ganda isi pelatihan sedangkan SLN adalah di jarum sosial untuk pembelajaran yang terjadi pada sekolah yang lebih luas daripada kelompok belajaran ini nampaknya punya Rizki ini lebih Pak Pak isi pulau Ahmad Ahmad Koirul oh Ahmad Koirul nampaknya rumah Koirul ini yang yang lebih sempurna dari penjawab sebelum tetapi kita lihat kembangannya lagi kita kita cek yang paling cepat dan menurut Pak Yahya yang paling mendekati yang mana ya tapi seandainya ada yang sama berarti yang pertama tadi yang memenang kita lihat silahkan cek dulu Pak Yahya LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam pembelajaran elektronik terdakar ring sedangkan SLN mana tadi sedangkan SLN lebih apa ini jaringan pembelajaran terjadi ini ini sama sama dengan 4 tapi ini ada yang disertai contoh ini siapa ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran mengirim konten yang melacak aktivitas itu contoh model SLN merupakan perkembangan lebih dari lanjut ini ada contoh tapi definisinya masih kurang ada contohnya jadi mungkin saya lebih cenderung yang divisinya yang bentar walaupun tidak disertai contoh berarti Ahmad Khoyrul Ahmad Khoyrul oke selamat kepada Ahmad Khoyrul sebentar lagi Kak Adi akan hubungi secara chat nanti akan Kak Adi minta data-data berikutnya oke Pak Yahya bisa quiz yang kedua Pak Yahya pertanyaan ke dua silakan sebentar yang kedua adalah sebentar sebentar saya lihat dulu yang kedua oke yang kedua ini itu waktunya masih berapa menit masih sempat yang lagi masih sempat Pak oke kita lihatkan disini tentang quiz yang kedua saya share screen lagi Pak ya ya share screen lagi oke ini yang kedua apa manfaat dari aplikasi pembelajaran kolaboratif daring nah ini sebentar Pak Adi saya kosor ini yang kedua ini kok nomornya masih satu Pak oke nomor dua silakan ya nomor dua yang nomor dua ini apa manfaat dari aplikasi pembelajaran kolaboratif daring silakan manfaatnya apa ini silakan dijawab Pak Dikadi menjawab paling sempurna tentunya dapat hadiah Pak emang ya benar ya pulsa untuk mengganti biaya kuota hari ini dan apa manfaat dari aplikasi pembelajaran kolaboratif tentunya manfaat itu tidak hanya satu ya ada beberapa item-item membuat boleh jadi cabarkan secara diskretif maupun kurayan yang lebih sempurna itu sudah ada yang menjawab Pak silakan dilihat dulu Pak ada ada sebentar kita lihat share screennya stop kalau ada yang menjawab lewat suara gimana Pak boleh ya boleh boleh saja Pak angkat tangan disini tapi sayangnya Ahmad Wairu sudah tidak bisa jadi pemenang lagi Pak sudah menang sudah nah ini kuisgi ajar yang soal dua mana yang soal dua mulai dari Aji Wahyu ya mulai dari Aji Wahyu melatih kerjasama ya ya bener tapi kita cari yang lebih lengkap oke perlu membeli buku dan materinya dapat dicari di internet ya mungkin bisa ini melengkapi yang sebelumnya kita cari lagi yang lebih lengkap lagi ini dari ini dari UMI Kalsum UMI Kalsum itu all participants murah hemat meniri menambah wawasan yang lebih baik ya ini padat singkat ya tapi ya lengkap gitu walaupun tidak dikuraikan dari UMI Kalsum sebentar kita lihat murah hemat mandiri dan perwawasan luas ini sama dengan UMI Kalsum ya nampaknya saya lihat dulu ya silahkan ya nampaknya ini Pak UMI Kalsum yang lebih duluan Pak UMI Kalsum yang lebih duluan oke pertama kepada UMI Kalsum adik UMI Kalsum silahkan hubungi ke Adi untuk apa namanya informasi terkait pemenang quiz Sampadirbe ya quiz Kihaja Sampadirbe silahkan dicat naman sekolah asal daerah dan nomor HP serta providernya ya segera ya kemudian adik Ahmad Koirul juga ya Kak Adi belum menerima datanya oke Pak He silahkan quiz yang ketiga yang quiz yang ketiga oke quiz yang ketiga ini quiz yang terakhir Pak ya ini kita kasih yang lebih mudah dan lebih cepat aja supaya cepat dijawab karena waktunya tinggal satu menit ini nampaknya coba saya share screen lagi saya share screen lagi oke nah ini ini mudah ini cepat-cepatan jawab ini berikan contoh aplikasi yang berbasis social learning learning network berikan contoh aplikasi yang berbasis social learning network ya sudah ada yang menjawab orang hari sudah ada itu Pak ada yang menjawab ya kita lihat ada yang menjawab kita lihat saya saya tutup panor layarnya Pak ya kita lihat kita lihat stop sharing ada yang menjawab ada yang menjawab tapi ada yang menjawab S-Buduki dan ad-modo berarti yang menjawab lebih lengkap yang menang adalah yang pertama ini Pak Sapa nih Reski R ya RSI R tadi belum pernah menjawab di soal sebelumnya siapa Pak siapa Pak R R Reski Reski R SMK 117 oke belum oke ini apa menangnya Pak oke siap terima kasih Pak jadi menang quiz keajar ketiga itu adalah Reski ya ya Reski RSMK ya SMK 118 silakan bergerak ya hubungi ke Adi ini belum ada yang ngasih ngasih data ya yang tadi pertama Ahmad Khoirul kemudian dua ada Umi Kalsum yang ketiga ada Reski silakan ya silakan Reski Umi dan Ahmad biar karena waktu akan kita akhiri ya silakan tanya oke terima kasih Ahmad Ahmad Khoirul sudah memberikan data yang pertama kemudian kepada Umi Kalsum dan Reski ya oke Pak Yulia karena waktu ini menunjukkan 29 sebelum kita akhiri tadi juga ingin menunggu adik-adik yang belum mengirimkan data mungkin bisa diberikan closing statement dulu ya sebelum nanti kita kembalikan untuk sesi yang kedua baik ya adik-adik bahwa di dalam proses pembelajaran daring itu ada sebuah aplikasi ya aplikasi untuk kompulatif pembelajaran daring ya yang aplikasi tersebut kita bisa manfaatkan secara gratis di dunia maya ya aplikasi tersebut ada learning management system dan social learning network dan aplikasi tersebut juga tersedia di rumah belajar yang kita namakan dengan kelas maya atau kelas digital dan tidak menutup kemungkinan juga menggunakan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran kolaboratif yang lain jadi ini sifatnya sebagai pilihan oleh karena itu kita bisa melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan baik itu kerjasama untuk konten maupun asesmen kita jawab terima kasih oke baik baik ya yang menemani adik-adik kita pada sesi yang pertama ini mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dengan materi tadi beberapa pengetahuan mengenai learning management learning management system yang dapat kita gunakan pada saat situasi saat ini ya karena kita tidak bisa belajar di sekolah tentunya kita harus menggunakan salah satu platform yang tersedia yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ayahaya salah satu bisa ada dimanfaatkan dalam ruang belajar itu ada kelas digital seperti itu ya ada adik sebelum ke adik akhiri ini ada satu yang belum belum menyerahkan datanya adik Umi Kalsum silahkan segera adik Umi oke Umi Kalsum Umi Kalsum sudah oke terima kasih untuk ketiga pemenang ada adik Umi Kalsum kemudian Muhammad Rizky kemudian jadi juga ada Kairul ya untuk pemenang Rizky Hajar pada sesi kali ini nah Kak Adi sebelum Kak Adi akhiri Kak Adi kembali pesankan kepada adik tetap untuk berada di rumah tetap untuk belajar di rumah setidur rumah kita dukung pemerintah untuk apa namanya memutus penyebaran virus COVID-19 agar Indonesia cepat kembali bangkit dan kita kembali belajar ke sekolah akhir kata Kak Adi ucapkan selamat pagi semangat pagi dan Kak Adi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua rumah belajar belajar dimana saja kita belajar dengan siap saja oke terima kasih Mas Gamal terima kasih Pak Yahya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih